WHO sendiri itu masih memberikan rekomendasi untuk kita tetap mempercepat proses vaksinasi karena dengan mempercepat proses vaksinasi semakin banyak orang yang divaksin dalam waktu yang singkat itu kemudian akan mencegah juga terjadinya mutasi atau varian baru karena semakin banyak orang terinfeksi varian baru itu akan muncul jadi mengapa kemudian varian baru di India itu ada karena memang orang yang terinfeksi di India itu sangat banyak dan itu yang menyebabkan munculnya mutasi tersebut jadi sampai sekarang rekomendasinya adalah mempercepat vaksinasi karena WHO sendiri belum ada satupun vaksin yang dikatakan bahwa vaksin tersebut sudah tidak efektif lagi melawan varian virus tersebut tapi artinya varian delta ini memang menurunkan efikasi vaksin COVID-19 untuk semua jenis vaksin nah apakah penurunan ini berlaku bagi mereka yang baru mendapatkan satu dosis vaksin atau juga terjadi pada yang sudah mendapatkan dua dosis vaksin Bu ya kalau penurunan ini pasti akan terjadi pada baik yang mendapatkan dosis vaksin pertama maupun dosis vaksin kedua artinya kita tahu bahwa dari hasil uji klinis dosis satu itu akan meningkatkan titra antibody pada level tertentu yang kemudian kalau diberikan dosis kedua titra antibody itu akan meningkat sampai dengan 95% nah ini yang juga kita lihat kalau terkait dengan varian baru titra antibody yang harusnya mungkin sekitar 60% itu bisa tercapai ini mungkin akan berkurang menjadi sekitar 58% dan nanti pada dosis kedua kalau memang terinfeksi varian delta lagi itu kemudian bisa menurunkan efikasinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati